selamat menikmati subscribe ha subscribe subscribe oke thank you thank you oke guys nah ini guys penampakan ini dayanya muatannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya apa kabar semoga sehat selamat menikmati baiklah teman-teman di pagi hari ini saya ingin mereview Toyota Land Closer Land Closer yang model kick up dimana Land Closer model kick up ini banyak digunakan dan banyak diminati di Arab Saudi kenapa? karena disini daerahnya kurun pasir teman-teman jadi laku pesat ini mobil teman-teman ya bisa dipakai di padang pasir juga bagaimana interior dalamnya nanti kita akan review teman-teman ini penampakan dari luarnya ya penampakan sebelah kiri kalau di kalau kita ke depan juga kiri di bagian stir dan ini penampakan sebelah kanan ya dia sudah dari belakang oke kita coba review keliling dulu nah ini model ini karena dia punya gearbox teman-teman ya jadi sangat diminati disini nah ini Toyota Land Closer jadi ini sering disebut atau panggilannya disini ini Toyota Badu Badu ya ini dipakai untuk muat rumput dipakai untuk di padang pasir nah ini penampakan belakangnya panceropnya juga ada disana nah sasis-sasisnya juga sangat patent nah ini model LX V6 part work nah jadi ini mobil ini Toyota Badu ini dia punya gearbox eh gearbox double BR teman-teman ya jadi enggak ini sangat baik digunakan di padang pasir ini penampakan samping kanannya bandnya juga masih pakai pelek biasa tutup dieselnya cuma tutup bensinnya cuma pakai apa namanya pakai kunci tidak ada tutup disini nah ini ini untuk oli nah ini untuk diesel sama ini guys dua ini tanknya guys ya dua tanknya ini badu ini ini bisa dipakai juga ke luar ke luar negeri juga bisa dipakai kuat makanya sangat diminati disini baik kita review interior dalamnya sebelah kiri ya sebelah kanan pintu seperti biasa sudah pakai power window tidak pakai manual lubang AC yang juga sangat besar dan dilengkapi dengan dashboard warna agak kekuning-kuningan dan di bawahnya ada sejenis kristal masuk ACnya juga masih model lama tipnya juga sudah layar sentuh nah ini yang saya bilang tadi teman-teman ini double gear jadi masih manual double gear ada joknya juga ini warnanya ya sesuai agak kuning-kuning gitu ini coklat ya dashboardnya coklat termasuk boxnya juga warna coklat sangat kecil boxnya dilengkapi dengan sabuk pengaman rintangan dan sebagainya ini stairnya juga power kuncinya juga ada tiga dan ini banyak sekali tombol-tombol yang fungsinya ini untuk membuka apa namanya tutup minyak ini untuk jalanan yang licin nah ini untuk apa ini ya kita cek oh ini ada di monitor sana teman-teman ya mungkin untuk signal atau apa ya ini off-lock off-lock kunci ya jadi jadi kalau misalkan dia parkir dia lock disitu gak bisa kalau ada pencuri yang mobil gak bisa ya ini interior dalamnya teman-teman sangat sederhana sekali dan hanya dua hanya apa namanya tiang ditaruh sengkailannya di tiang itu dia bisa muter sendiri teman-teman bisa narik sendiri jadi tombolnya yang tadi disana itu nah ini antena radionya juga sangat kuat nah ini dia teman-teman ya ya ini mungkin fungsinya ya ini bener ini teman-teman ini fungsinya ini ini untuk menarik yang tadi itu kalau dipasang misalkan slip itu bisa tarik dirinya sendiri ini ya nah interior dalamnya seperti ini insyaallah bahwa itu penampakannya dari luar penyikir review saya nah ini yang sedang berjalan ini ini yang sedang jalan haiwa ana review aja siara ana review aja rakib youtube badin ha lala mabin haiwa anak kala mia mia siara ada badu 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 oke ini dari pakistan teman-teman ya dari pakistan saudara kita disini subscribe ha oke thank you thank you oke guys nah ini guys kenapa kan gak bajak ini bayangnya muatannya ini kita nampil 3 ton bannya ini ukurannya berapa ini dan 21 ya 21 nah itu tipe korola itu eh kamri ya kamri haiwa kamri ini kamri ini badu ini keluaran 2022 ya teman-teman ya kayak gitu jadi untuk perlengkapan apa namanya semuanya disini terlengkap ada rantai juga dan dibelakang sini ada dongkraknya ini penampakannya teman-teman jadi saya makanya nyaman teman-teman ya sangat nyaman oke guys kita sekarang coba coba untuk jalan sedikit ya kita coba jalan ini karena ini manual teman-teman ya jadi harus kita injak kopling dulu jadi persenelengnya itu sudah jelas itu gambarannya 1 2 3 4 5 R ya ini satu teman-teman ini masuk satu itu Masya Allah mantap sekali teman-teman ya nah itu juga di depan itu badu juga oke teman-teman demikian review saya mudah-mudahan ada tempatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini teman-teman baduk semua ini baduk semua baduk semua di depan baduk semua ini lah mobil yang sangat diminati oleh pengembala pengembala on tap pengembala namanya akan di dan memang sangat diminati lah oleh Saudi ini ini dipakai untuk pengantaran barang muat ungkut mecek ternak dan sebagainya karena ini kuat untuk di daerah padang pasir ya dan keunikannya juga badu ini bisa menarik dirinya sendiri kalau dia selip selip di apa namanya diturap itu kelebihannya juga ya oke buat teman-teman yang suka sama video ini silahkan tekan tombol like komen dan subscribe biar channel Amruel semakin berkembang terima kasih selamat menikmati Terima kasih.